Intro Kondisi jalan menuju ke ibu kota kecematan di beberapa desa di Aceh Utara memprihatinkan Apalagi saat musim hujan, warga kesulitan melintasi dan membawa hasil pertanian mereka Jalan sepanjang 5 km di Desa Bayi, Serba Jaman Tunung dan Desa Menasah Belang, Kecematan Tanah Luas, Aceh Utara Yang menghubungkan ke kecematan tersebut rusak berat Kondisi ruas jalan semakin hari semakin parah Warga kerap mengeluh karena sepanjang ruas jalan yang dilewati penuh dengan lubang dan bebatuan serta berlumpur Terkait kondisi tersebut, tokoh masyarakat tanah luas berkeinginan sejak lama Adanya perhatian pemerintah kebupaten Aceh Utara Padahal pihaknya sudah berkali-kali mengajukan perbaikan serta pengaspalan jalan yang rusak Namun hal ini sudah berlangsung belasan tahun, belum ada kepastian pembangunan hingga saat ini Jalan di kecematan ranah luas ini masih banyak yang tidak layak Apalagi ada beberapa desa, mulai dari desa bayi, lehung, codah malahan Kemudian serba jaman sampai ke desa ke arah ke kota kecematan ya Simparangkaya ini jalan kondisinya sangat memperhatinkan Kinerja pemerintah Aceh Utara saat ini ya, kita kan sudah hampir satu tahun PJ Ini juga terkendala, ini juga sangat terkendala dengan kinerja Ini lamban, sangat lamban, lamban sekali pergerakannya Lebih baik, tapi untuk pembangunan jalan infrastruktur ini kan kita belum dengar Belum dengar bahwa Aceh Utara mendapat penghargaan Apalagi kondisi seperti ini, ini kan tidak mungkin ya Kita akan dapat penghargaan, banyak desa yang ngasih jalannya sangat hancur Selain masyarakat tanah luas, hal serupa juga dikeluhkan atlet angkat besi Nurul Akmal Keluhan tersebut disampaikan Nurul Akmal kepada Bedia saat pulang ke kampung halamannya Di kampung Serba Jaman Tunang, Kecematan Tanah Luas Untuk mengadakan syukuran dan maulid Nabi Muhammad SAW Usai meraih medali emas di Pond Aceh Sumut Kalau jalan di kecematan sungguh-sungguh amat tidak layak ya Ke rumah atlet kayak gitu jalannya ya Cuma ya mau gimana kan, itu kan tergantung dari pimpinan mungkin Dari desanya, di kecematannya, keopatannya terus tergantung pimpinannya Cuma kan jalannya kayak gitu kan kayak mana Yang bapak-bapak ini juga bisa melihat kayak mana kita perjalanan ke kecematan kayak gitu Malu dilihatnya kayak gitu, masa jalan rumah atlet kayak gitu Cuma kalau untuk pelatihan dari pemerintah dari Aceh Utara Mungkin Nurul sendiri mungkin kena udah gemisi di Banda Aceh ya Jadi ya terima kasih untuk dukungannya dari pemerintah Aceh Utara Mungkin tetap support dari teman-teman sekitar Aceh Utara yang tahun mulu di media ya Terima kasih banyak gitu Selain itu warga juga berharap adanya pemerataan pembangunan dari pemerintah Aceh Utara Mengingat kondisi kerusakan jalan ini sangat menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas Dari Aceh Utara, Saiful Bari melaporkan untuk Puja TV